Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Terjemah Al-Quran Surat Yunus Ayat 1-109 Terjemah Lengkap. Dibacakan Terjemah Kitab Suci Al-Quran Surat Nomor 10 Surat Yunus Yunus Jumlah 109 Ayat Auzubillahiminasyaitonirojim Bismillahirrohmanirrohim Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. 10. 1. Alif Lamroh Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. 10. 2. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini, Muhammad benar-benar pesihir. 10. 3. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas, ars, singgah sana, untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? 10. 4. Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. 10. 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. 10. 6. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. 10. 7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. 10. 8. Mereka itu tempatnya di neraka, karena apa yang telah mereka lakukan. 10. 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. 10. 10. Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahuma, mahasuci engkau, ya Tuhan kami, dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrobil, alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. 10. 11. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti di akhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka. 10. 12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. 10. 13. Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, ketika mereka berbuat zolim, padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. 10. 14. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. 10. 15. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah, Muhammad tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku. 10. 16. Katakanlah, Muhammad, jika Allah menghendaki. Niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? 10. 17. Maka siapakah yang lebih zulim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. 10. 18. Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. 10. 19. Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. 10. 20. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad, suatu bukti, mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh, segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu, sajalah olehmu. Ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. 10. 21. Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. 10. 22. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, dan berlayar di lautan. Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpannya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata. Seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. 10. 23. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezoliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezolimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri, itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu, kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 10. 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu, diantaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya asap kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. 10. 25. Dan Allah menyeru manusia ke darus salam surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus Islam. 10. 26. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. 10. 27. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 10. 28. Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. 10. 29. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. 10. 30. Di tempat itu, padang masyar setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya, dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan. 10. 31. Katakanlah, Muhammad siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya. 10. 32. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran. 10. 33. Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. 10. 34. Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan, makhluk kemudian mengulanginya, menghidupkannya, kembali. Katakanlah, Allah memulai penciptaan, makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan, menyembah selain Allah. 10. 35. Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran. Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti, Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing. Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? 10. 36. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikitpun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. 10. 37. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. 10. 38. Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. 10. 39. Bahkan, yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zolim. 10. 40. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. 10. 41. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. 10. 42. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau, Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? 10. 43. Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan? 10. 44. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikitpun, tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. 10. 45. Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. 10. 46. Dan jika kami perlihatkan kepadamu, Muhammad, sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. 10. 47. Dan setiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikitpun tidak dizolimi. 10. 48. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar. 10. 49. Katakanlah, Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaatpun. 10. 50. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepadamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan orang-orang yang berdosa itu? 10. 51. Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang? Padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan. 10. 52. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zolim itu, rasakanlah oleh musik saan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. 10. 53. Dan mereka menanyakan kepadamu, Muhammad benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, Ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. 10. 54. Dan kalau setiap orang yang zolim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizolimi. 10. 55. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langkah, dan di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 10. 56. Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. 10. 57. Wahai manusia, Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. 10. 58. Katakanlah Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. 10. 59. Katakanlah Muhammad terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? 10. 60. Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. 10. 61. Dan tidakkah engkau, Muhammad, berada dalam suatu urusan, dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikitpun dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, lauh mahfuz. 10. 62. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 10. 63. Yaitu, orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. 10. 64. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. 10. 65. Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia maha mendengar, maha mengetahui. 10. 66. Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga. 10. 67. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang-benderang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. 10. 68. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? 10. 69. Katakanlah, Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. 10. 70. Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia, selanjutnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat, karena kekafiran mereka. 10. 71. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang, Nuh ketika, dia, berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku! Jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu, untuk membinasakanku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi. 10. 72. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim berserah diri. 10. 73. Kemudian mereka mendustakannya, Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu halifah dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. 10. 74. Kemudian setelahnya, Nuh kami utus beberapa rosul kepada kaum mereka, masing-masing. Maka rosul-rosul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. 10. 75. Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Firaun dan para pemuka kaumnya, dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. 10. 76. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata. 10. 77. Musa berkata, Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu, sihirkah ini? Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan. 10. 78. Mereka berkata, Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan, yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi, negeri Mesir. Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. 10. 79. Dan Firaun berkata, Kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung. 10. 80. Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. 10. 81. Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, Apa yang kamu lakukan itu, Itulah sihir, Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan. 10. 82. Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapannya, Walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. 10. 83. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, Selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Firaun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Firaun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, Dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. 10. 84. Dan Musa berkata, Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, Maka bertawakallah kepadanya, Jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri. 10. 85. Lalu mereka berkata, Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, Janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zolim. 10. 86. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir. 10. 87. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, Ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu Dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah Dan laksanakanlah sholat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. 10. 88. Dan Musa berkata, Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Firaun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, Akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Ya Tuhan, Binasakanlah harta mereka, dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat asap yang pedih. 10. 89. Dia Allah berfirman, Sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua, Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. 10. 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka, untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam dia berkata, Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, Dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. 10. 91. Mengapa baru sekarang kamu beriman padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. 10. 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu Agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. 10. 93. Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus Dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. 10. 94. Maka jika engkau, Muhammad, berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, Maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. 10. 95. Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, Nanti engkau termasuk orang yang rugi. 10. 96. Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu, Tidaklah akan beriman. 10. 97. Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. 10. 98. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, Lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. 10. 99. Dan jika Tuhanmu menghendaki, Tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? 10. 100. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. 10. 101. Katakanlah, Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah, Dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. 10. 102. Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian, Yang sama dengan kejadian-kejadian, Yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, Maka tunggulah, Aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. 10. 103. Kemudian kami selamatkan Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman. 10. 104. Katakanlah, Muhammad, wahai manusia, Jika kamu masih dalam keraguan-keraguan tentang agamaku, Maka ketahuilah, Aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, Tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, Dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman. 10. 105. Dan aku telah diperintah, Hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, Dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik. 10. 106. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat Dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah, Sebab jika engkau lakukan yang demikian, Maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zolim. 10. 107. Dan jika Allah menimpahkan suatu bencana kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tidak ada yang dapat menolak karunianya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang dia kehendaki Di antara hamba-hambanya. Dia maha pengampun, maha penyayang. 10. 108. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, Telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, Maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, Sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. 10. 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.